Perkenalkan nama saya Henrico Suara Woge, yang biasa dipanggil Edi Woge. Umur saya 64 tahun, saya pensiunan PNS. Saya berasal dari orang tua laki-laki dari Flores, mama saya dari Jawa. Saya tinggal di Kefam Nanu 38 tahun. Jadi sejak pada tahun 2014, bulan Oktober, saya menderita kencing, sakit, sesat, dan bahkan berjarah. Pada saat itu, saya ke dokter keluarga. Dan oleh dokter keluarga, disarankan tunggu kalau dokter ahli datang baru bisa ada kepastian ini penyakit apa. Karena peralatan medis di kabupaten kami sangat sederhana, oleh karena itu dokter keluarga tidak bisa menentukan secara pasti. Dan saya diberikan obat hitrin pelancar kencing untuk sementara waktu. Dan pada bulan Desember tahun 2015, datanglah dokter ahli di Kebupaten Timur Tengah Utara di Kefam Nanu. Saya dikasih rujukan untuk periksa di dokter ahli. Setelah diperiksa oleh dokter ahli, dan hasil pemeriksaan, pemeriksaan dinyatakan bahwa saya terkena prostat. Yang satu-satunya jalan untuk sembuh harus dioperasikan. Saya bertahan dari 2015-2014 itu sampai dengan 2017 itu dengan obat hitrin. Dan saya ketemu beberapa produk obat herbal di internet. Saya konsumsi itu bersama obat hitrin. Tetapi kenyataan bahwa waktu yang ditentukan oleh perusahaan tentang obat herbal itu tidak mempaham, tidak juga menyembuhkan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2017, saya terkena serangan jantung. Dan saya sempat diopname selama satu minggu, tujuh hari di rumah sakit. Umum kefam Nanu. Saya ditawarin satu produk yang namanya minyak faras. Yang saya lihat dalam brosur bahwa itu bisa menyembuhkan kista, miom. Maka saya berpikir bahwa kalau minyak faras ini dapat menyembuhkan kista dan miom, maka tentu dia bisa menyembuhkan prostat. Karena itu perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Dan saya gunakan pada bulan April. Bulan April saya gunakan minyak faras dengan balur sebagaimana yang ditunjuk di dalam brosur. Kemudian di tempat-tempat yang sakit. Dan ternyata botol pertama membawa harapan bahwa ada kemungkinan bisa sembuh. Karena saat itu walaupun saya masih menggunakan obat hitrim, tetapi ada tanda-tanda ke arah membaik. Kalau dulu itu setiap 10 menit saya buang air kecil, maka setelah menggunakan minyak faras ini, bahkan 1 jam, 2 jam baru bisa kencing lagi. Dan malam itu setiap 2 jam baru bisa kencing. Sebelum menggunakan minyak faras, hampir 10 menit akhirnya mengganggu istirahat malam. Botol kedua saya gunakan lagi. Selesai botol pertama, botol kedua saya gunakan. Sampai botol keempat, baru saya menjadi anggota reseller. Saya merasa bahwa obat ini sangat membantu saya. Dan selesai botol keempat, saya tidak gunakan obat hitrim sampai dengan sekarang ini. Jadi pesan saya kepada sesama saudara yang sakit apa saja. Karena minyak faras ini dapat menyembuhkan lebih dari 78 penyakit, bahkan penyakit-penyakit yang tidak tersebut di dalam brosur, dia dapat menyembuhkan dan saya sendiri mengalaminya. Kenapa kita harus menggunakan minyak faras dan harus berani mencoba? Karena minyak faras tidak mempunyai dampak efek samping. Karena dia hanya dibalur, tidak dikonsumsi secara minum yang bisa mempengaruhi ginjal atau hati. Dia hanya dibalur, namun balurannya ini dapat meresap sampai ke titik-titik penyakit yang bersangkutan. Yang kedua, bahwa minyak faras ini dibalurkan pada titik-titik energi, di mana kita menerima energi setiap saat, bahwa kehidupan kita juga berasal dari energi. Oleh karena itu, energi bumi yang kita terima, dia harus dibalur di telapak kaki, dia menyerap ke seluruh tubuh melalui tulang belakang. Kita coba minyak faras, dan saya yakin, dengan pertolongan Tuhan, maka minyak faras dapat menyembuhkan semua penyakit yang kita alami. Saya pribadi sangat mengucapkan lima terima kasih kepada PT Sadan Nusantara yang telah berani mencoba meracik minyak faras menjadi satu minyak penyembuhan yang cukup bagus yang saya sendiri alami di dalam hidup ini. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih kepada Pak Putu Eka yang sudah berani meracik dan kepada reseller saya, mitra atas saya yang sudah menawarkan saya minyak faras ini sehingga saya dapat gunakan dan dapat sembuh atas penyakit saya ini. Dan saya mengajak semua saudara-saudari yang lain kiranya dapat menggunakan minyak faras dan tentunya kita harus berdoa minta pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.